Oke, ada sebagian coy-coy yang ingin meminta untuk menanggapi bagaimana tentang Perang Dunia Kedua Eh kok kedua? Perang Dunia Ketiga maksudnya Baiklah, mari kita ulas sedikit Kalau tidak sesuai dengan pemikiran coy-coy sekalian tolong dimaafkan dan mari kita diskusi di kolom komentar Perang Dunia Ketiga jelas akan menyebabkan ancaman yang mematikan untuk seluruh manusia Bahkan sejumlah pakar telah membuat gambaran dan dampak yang ditimbulkan jika perang ini terjadi Ya bisa kita lihat akhir-akhir ini konflik Rusia-Ukraine pun disebut-sebut bisa menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga Istilah Perang Dunia Ketiga sudah dipakai sejak lama setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua terjadi Ya secara harafiah Perang Dunia Ketiga adalah konflik yang terjadi dalam skala besar Dan diwarnai dengan aksi militer di mana terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia Selain itu Perang Dunia Ketiga juga merujuk pada konflik kelanjutan dari Perang Dunia sebelumnya Perang ini dapat mengakibatkan perubahnya seluruh kehidupan di berbagai negara Dan seperti yang kita ketahui sebelumnya Perang Dunia Pertama dan Kedua telah terjadi di masa lalu Perang ini juga melibatkan negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia Pada masa Perang Dunia Pertama memakan korban jiwa hingga 40 juta jiwa Sedangkan saat Perang Dunia Kedua memakan korban jiwa jauh lebih banyak Yaitu mencapai 75-100 juta jiwa Jika ditanya apakah saya sebagai pengamat sejarah abal-abal menginginkan terjadinya Perang Dunia Ketiga Jelas jawabannya tidak Karena lebih baik kita damai-damai saja lah coi Sudah pasti akan terjadi krisis jika terjadi Perang Kalau kalian gimana? Meskipun tidak ada yang menginginkan Perang Dunia Ketiga terjadi Namun terdapat beberapa faktor yang mungkin bisa saja menjadi pemicu terjadinya Perang ini Seperti terjadinya konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah yang tak kunjung mereda Selain itu juga karena memanasnya hubungan Amerika Serikat dengan China yang berdampak pada dunia Tak hanya itu saja ada beberapa penyebab lain yang bisa membuat Perang Dunia Ketiga meledak Berikut ini adalah beberapa pendapat yang mungkin bisa menjadi penyebab Perang Dunia Ketiga Konflik yang terus terjadi Konflik dunia yang terus menerus terjadi bisa menyebabkan Perang Dunia Ketiga meledak Seperti Amerika Serikat dengan China yang sudah sejak lama tidak berhubungan baik dikarenakan beberapa faktor Hubungan yang memanas ini diprediksi akan menyebabkan Perang Dunia Ketiga Apalagi Amerika Serikat dan China merupakan dua negara yang sangat berpengaruh pada negara-negara dunia Tak hanya itu kedua negara ini juga mempunyai senjata nuklir dan sekutu yang seimbang Selain kedua negara tersebut ada pula India dan Pakistan, Iran dan negara-negara Arab Krisis Global Seperti yang telah kita ketahui juga bahwa dunia sedang diserang oleh virus Corona Hal ini membuat krisis ekonomi di sejumlah negara Bahkan negara-negara maju seperti China, Amerika, Singapura, Eropa dan lain sebagainya Juga mengalami krisis lantaran pandemi yang terus bermutasi Krisis yang terjadi inilah bisa menjadi salah satu faktor pemicu Perang Dunia Ketiga Kekayaan Alam Kekayaan Alam bisa menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga selanjutnya Karena berkurangnya pasokan gas alam dan minyak bumi di negara-negara maju Akan membuat mereka mengincar negara dengan kekayaan alam yang berlimpah Untuk mengambil sumber daya alamnya Ekspot kita untuk besi baja Artinya besi baja ini dari nikel Menghasilkan 20,8 miliar USD 300 triliun Senjata nuklir Sebelumnya senjata nuklir telah digunakan untuk Perang Dunia Pertama dan Kedua Tak tanggung-tanggung senjata ini mampu menghancurkan dan meluluhlantakan satu negara hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa Senjata nuklir saat ini tengah dikembangkan oleh beberapa negara yang bisa mengancam dunia Kita sebut saja China, Korea Utara, Amerika Serikat, Rusia dan beberapa negara lainnya Oleh sebab itu jika Perang Dunia Ketiga terjadi maka besar kemungkinan Senjata nuklir yang tengah dikembangkan juga akan mengancam penduduk dunia Dampak dari nuklir sendiri sangatlah panjang Bahkan bisa menyebabkan suatu daerah tak bisa ditinggali kembali Ya kira-kira demikianlah ulasan mengenai Perang Dunia Ketiga dan faktor pemicu Yang dapat menyebabkan terjadinya ancaman mematikan untuk penduduk dunia tersebut Tentang ini bagaimana menurut kalian? Anjay